Melanjutkan liputan 6 pagi dengan informasi banjir yang diawali hujan deras di Samarinda, Kalimantan Timur masih terjadi hingga selasa siang. Titik terparah terjadi di kawasan Samarinda, Seberang, dan Sungai Kunjang. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, ribuan rumah di lima desa juga masih terendam banjir. Pemukiman warga di Gang Hidayah, Samarinda, Seberang ini hingga selasa siang masih terendam banjir. Sejumlah warga yang tetap nekat bertahan di rumahnya terpaksa beraktivitas di tengah kendangan air. Banjir mulai terjadi usai kawasan ini digoyur hujan deras Senin sore selama satu jam. Ketinggian banjir ini sendiri sampai dengan mencapai 30 cm, sedangkan di halaman rumah bisa mencapai setengah meter. Tidak hanya pemukiman warga, banjir juga merendam akses jalan utama. Pengguna kendaraan roda 2 maupun 4 harus berhati-hati saat melintas agar kendaraannya tidak mogok mesin. Warga berharap banjir segera surut agar aktivitas mereka tidak lagi terhambat. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ribuan rumah di lima desa terendam banjir selasa siang. Lima desa yang terendam yakni Desa Mekarsari, Gunung Sari, Karangsadi, Ambit, dan Desa Ciuyah. Banjir terparah terjadi di Desa Mekarsari dan Gunung Sari dengan ketinggian air mencapai satu setengah meter. Banjir di lima desa ini kerap terjadi tak kalah hujan deras menggunyur wilayah Kuningan dan Cirebon, Jawa Barat. Debit air sungai yang naik dan buruknya sistem drainase di perkampungan membuat air dengan mudah meluap. Diduga tidak kuat menahan angin kencang sebuah pagar tembok RSUD Muara II, Kabupaten Ogan, Komering, Ulu, Selatan, Roboh. Insiden robohnya tembok sepanjang 30 meter itu terjadi saat hujan deras. Rapuhnya konstruksi diduga menjadi pemicu insiden robohnya tembok yang dibangun pada tahun 2019 ini. Selain itu, sistem drainase yang buruk di lingkungan sekitar rumah sakit ikut mempercepat robohnya pagar. Untuk sementara waktu, pihak rumah sakit akan segera menutup pagar yang roboh dengan menggunakan pagar sheng. Robohnya pagar yang dibangun dengan biaya APBD sebesar Rp380 juta itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas PUPR Kabupaten Ogan, Komering, Ulu, Selatan.